Intro Yang pertama motif adalah sakit hati Dan ada ucapan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku Dia merasa dihina Saya bodoh pak, saya terpicu, akhirnya kejadian seperti itu pak Intro Saya ingin pelaku ini mendapat hukuman yang seberat-beratnya Intro Taman hutan raya di kawasan Gajah Mungkur Tepatnya di jalur Pacet Cangar, Mojokerto, Jawa Timur Awal Mei 2023 lalu Sempat jadi perhatian warga Dari sebuah jurang di kawasan ini Ditemukan sesosok mayat wanita yang tersimpan Di dalam sebuah koper Saat ditemukan Kondisi mayat mengenaskan Tubuhnya meringkuk Dan dilakban mulai dari kedua kaki, tangan hingga kepala Aparat kepolisian yang datang ke lokasi penemuan Langsung melakukan olah TKP Tak ada identitas ditemukan Tak ada pula warga yang mengenali mayat wanita yang sudah mulai membusuk ini Untuk keperluan penyelidikan Mayat wanita yang diperkirakan berusia sekitar 20 tahunan ini Kemudian dikirim ke rumah sakit umum Dr. Sutomo Intro Untuk mengetahui lebih dalam soal penemuan Mayat wanita ini Kami coba menuju lokasi penemuan Ditemani anggota kepolisian sektor pacet dan polisi hutan Taman Hutan Raya Mojokerto Kami coba menelusuri tempat ditemukannya mayat Di lokasi inilah tempat ditemukannya Koper berisi mayat wanita yang tubuhnya terbelit lakban Ibda Sunarno, Kanit Bin Mas Polsek Pacet pun menjelaskan kepada kami Soal awal mula penemuan mayat dalam koper ini Ya betul, lokasinya tepat kira-kira 50 meter Itu di bawah pohon yang nyabang itu Nah di bawahnya itu Ini yang menemukan kan rekan kita dari Tahbura Lokasi Taman Hutan Raya Gajah Mungkur Yang cenderung sepi dan hampir tidak ada aktivitas Di malam hari ini Memang kerap jadi salah satu tempat tujuan para penjahat Untuk membuang korbannya Dalam kurun waktu 2 tahun belakangan Sedikitnya sudah ada 3 peristiwa pembunuhan di Surabaya Yang jasadnya dibuang di lokasi ini Mungkin sekitar 4 tahun terakhir ini Sudah 3 kali lokasi kami di Tahurara dan Surio Menjadi tempat pembunuhan mayat Yang terakhir itu yang ketemu tanggal 7 Juni Sebelumnya di antara jembatan Kemar Canggar Itu juga dibuang di sana Jadi sudah 3 kali lah 4 tahun terakhir ini Karena memang aksesnya Kan jalan raya ya Jalan raya sepi Kemudian kalau malam itu Jarang orang lewat Sehingga itu ketika orang melakukan sesuatu disitu Tidak terpantau gitu Lalu siapa wanita bernasib malang Yang jasadnya ditemukan di dalam jurang ini Dan bagaimana awal mula kasus ini terbongkar Awalnya kami tidak melihat bahwa adanya Peristiwa kasus pembunuhan disini Tapi ketika sudah melakukan pendalaman Dan melakukan proses pemeriksaan-pemeriksaan terhadap Para saksi dan Petunjuk dari CCTV yang kami lihat Kami melihat bahwa Ada upaya menghilangkan jejak terhadap Alat komunikasi maupun harta Yang dimiliki oleh korban Yang pertama motif adalah sakit hati Dan ada ucapan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku Dia merasa dihina Saya bodoh Pak Saya terpicu Akhirnya kejadian seperti itu Pak Saya ingin pelaku mendapat hukuman yang berat-beratnya Identitas mayat wanita yang ditemukan di dalam koper Di sebuah jurang kawasan gajah mungkur Mojokarto Jawa Timur Akhirnya terungkap Ia adalah Angeline Natania Usianya 22 tahun Angeline merupakan mahasiswi Universitas Surabaya Gadis bernasib malang ini tidak pulang ke rumah Sejak 3 Mei 2023 lalu Bermula saat Angeline pamit pergi kuliah Dengan menggunakan mobil Mitsubishi Xpander Yang biasa ia kendarai Dua hari kemudian Pihak keluarga melaporkan kasus hilangnya Angeline Ke Polres Tabes Surabaya Tanggal 7 Juni 2023 Keluarga terkejut Karena menerima laporan bahwa mayat Angeline ditemukan di dalam koper Di kawasan hutan gajah mungkur Mojokarto Sampai akhirnya pada 8 Mei 2023 Polisi meringkus seorang pria bernama Rohmat Bagus Apriatna alias Roy Yang menjadi pelaku pembunuh Angeline Roy yang merupakan guru les musik Angeline Mengaku sakit hati Dan ingin menguasai harta Angeline Dan inilah barang bukti yang disita polisi Dalam kasus kejahatan Roy Di antaranya koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban Dan pakaian yang saat itu dikenakan oleh korban Inilah sosok Rohmat Bagus Apriatna alias Roy Pria ini telah mengakui segala perbuatannya Kebutuhan finansial jadi alasan kenapa Roy tega menghabisi Angeline Tersangka selama ini hidup bersama istri dan anaknya di sebuah kafe Di kawasan Gunung Anyar, Surabaya Ia mengaku kerap didatangi korban yang ingin meminjam uang darinya Sampai akhirnya ketika Roy butuh uang Ia menagi uangnya kepada korban Karena belum bisa membayar Roy kemudian menyarankan Agar korban menggadaikan mobil Mitsubishi Expander Yang biasa ia kendarai Untuk melunasi utangnya itu Dua hari Roy dan Angeline mencari orang yang mau menerima gadaian mobil Namun usahanya gagal Sampai akhirnya mereka terlibat cek cok mulu Angeline pun tewas di tangan Roy Mau saya buang polisi korban kayak gitu kan Saya gak tega pak Kalau saya lempar kemana Kan apa namanya Gak tega gitu pak Saya kepikiran itu Saya kepikiran ada Dulu waktu pindahan itu ada koper besar kan Di rumah kontrakan mertua itu pak Makanya saya ambil itu Ya itu pak setelah itu kan Saya langsung Karena saya kepikiran kan Canggar itu kan Kalau malam kan gelap pak Gak ada orang Jadi ya Saya coba kesana Jalan itu nyusuri jalan itu Canggar itu pak Terus sampai di suatu lokasi itu yang Apa namanya Betul kan saya juga Buang kecil pak Terus habis itu saya buang disitu Sebagian barang-barangnya saya buang di Di sungai Dalam pemeriksaan Roy mengaku menghabisi Angeline Di dalam mobil Dengan menggunakan tali celananya Habis beli kacang hijau Dia kan bawa paper bag gitu pak Makanan tempat makanan itu Nah disitu wawul mulanya pak Saya kan cuma tanya Kamu kok uang kok Cepat habis Terus dia marah-marah itu pak Belakang kamu gak ikhlas tengah Sudah gak apa-apa Aku gak masalah Cepat yang penting kamu gak Yang macam-macam kan Saya bilang gitu pak Tapi dia tersinggung Terus malah nyangkut-nyangkut yang lain Sesuatu hal yang Yang sangat sensitif bagi saya gitu pak Memang gak sengaja sih pak Ya saya juga salah sih pak Maksudnya saya harusnya bisa kontrol diri Saya bodoh pak Saya terpicu Akhirnya Apa namanya ya Kejadian seperti itu pak Akhirnya saya cirut lahirnya itu pak Roy terus berdali Bahwa pembunuhan yang dilakukannya itu Karena ia tersinggung atas ucapan korban Namun polisi memastikan Jika Roy membunuh Karena ingin menguasai mobil korban Yang pertama motif adalah sakit hati Karena hubungan emosionalnya yang begitu lama Terus kemudian ada hal-hal yang tidak pas Dan ada ucapan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku Yang melukai perasaannya Menurut pengakuannya ini Dia merasa dihina Merasa Tidak sejalan dengan komunikasi yang sudah terjadi lama Sakit hati Yang kedua motif untuk menguasai harta korban Karena dari hasil perbuatannya itu Handphone maupun mobil korban Dijual oleh pelaku kepada para penadah Ada dua orang penadah Kami juga amankan Yang menerima kendaraan Dia dikadekan dengan harga 25 juta rupiah Pelaku menerima uang 8 juta Perantara menerima uang 17 juta Dan penerima terakhir penadah yang mengulangkan uang 25 juta Atas perbuatannya Rohmat Bagus Apriatna Alias Roy Terancam hukuman berat Untuk pelaku Pasal 338 KUHP Junto 351 A3 Kemudian yang para penadah 480 Kalau pernah pelaku dengan ancaman Hukuman maksimal 20 tahun Atau seumur hidup Yang pertama motif adalah sakit hati Dan ada ucapan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku Dia merasa dihina Saya bodoh pak Saya terpicu Akhirnya kejadian seperti itu pak Saya ingin pelaku mendapat hukuman yang terberat-berat Duka mendalam Dirasakan keluarga Bambang Sunario Saat dilakukannya proses kremasi Angeline Natania Putri keduanya yang tewas di tangan rohmat Bagus Apriatna alias Roy Guru les musiknya Kami sempat menemui orang tua korban yang tinggal di sebuah perumahan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur Kepada kami Ana Mariani Ibunda Angeline Sempat mengungkapkan sejak Angeline tak pulang Keluarga berusaha melacak keberadaan anaknya itu Begitu tanggal 3 Dia sudah tidak dihubungin Saya itu sudah khawatir sekali Karena anak ini selalu komunikasi dengan saya Kalau pulang telat dia akan ngomong akan WA Kalau nginep ke rumah tantenya dia akan WA Jadi komunikatif dengan saya Jadi begitu dia tidak kasih kabar Jam 6 pun itu saya sudah khawatir Saya tidak bisa tidur sampai hampir tiap jam saya telepon dia Saya WA dia Masih centang satu terus Dan malam itu saya sudah bilang sopapanya Ini Tania mestinya ada apa-apa Tidak biasanya seperti ini Sehari setelah Angeline pamit ke kampus Keluarga juga sempat menanyakan keberadaan Angeline kepada teman kampusnya Salah satu dari mereka Kemudian mengatakan kalau Angeline sempat dijemput oleh seorang pria bertopi merah Namun ia tak mengenali siapa pria tersebut Atas peristiwa ini Bambang Sunario, ayah korban Benar-benar tak terima Dan ia meyakini kalau pelaku sudah sejak lama merencanakan pembunuhan terhadap anaknya Akhir-akhir ini ada mungkin dari niat troi untuk Tersangka ini untuk mendekati anak saya Ada target yang akan diambil Entah itu kendaraannya Entah itu target lain Saya kurang tahu Yang pasti saat ini Yang kejadian anak saya sampai meninggal ini Kita juga perlu tahu Bambang juga mengungkapkan kalau STNK mobil Mitsubishi Xpander miliknya Yang hilang sejak satu minggu sebelum anaknya menghilang telah digadai oleh pelaku Rekaman CCTV ini memperkuat dugaan Bambang Terlihat pelaku membawa mobil korban bersama orang lain dan bukan bersama korban Jadi sebelumnya memang STNK itu hilang Yang kita sendiri nggak tahu kemana Ternyata ada di pelaku Belaku juga mengaku mencuri tersebut Di sisi lain Silah percakapan antara ibu korban dengan pelaku Rekapan terakhir mungkin Tania pernah kontak-kontak Roy Sudah lama sih Waktu itu dia minyam uang Oh dia minyam uang Sekitar bulan apa itu Bulan kemarin Oh bulan kemarin Minyam uang berapa ke Roy Rekapan ratus Banyak benar Iya katanya Uang bulan lainnya belum Nudikasi Itu butuh buat apa Aduh kok sampai kayak gitu Harap itu minyam uang Saat itu Roy sepertinya tenang menjawab pertanyaan ibu korban Bahkan Roy berjanji akan membantu mencari korban Padahal saat itu Roy telah membuang jasad korban ke jurang di kawasan hutan Gajah Mungkur Mojokerto Semalam juga saya telepon-telepon temen kan yang di Apa yang dimahapus Yang di ini kan saya juga minta bantuan juga gitu loh Saya tanya-tanya Saya kan ada beberapa yang kenal juga yang di kampus itu kan banyak teman diubai juga Jadi Jadi bulan ini ya Tania ke Apa Apa Ke Roy Telepon Roy minta pinjem uang itu Iya Sebelum Sebelumnya pernah sih Sebelumnya dulu juga pernah sih Cuman Apa namanya Waktu itu Apa namanya Mau buat bayar apa gitu Online gitu loh Pembelian online gitu Cuma itu saya Istri yang serang berat Guna mengungkap kasus ini secara terbuka Tim kuasa hukum Ubaya Tim kuasa hukum Ubaya memberikan pendampingan kepada keluarga korban Beberapa hal yang memang kami ingin bahwa polisi pun juga ya tim penyidik bisa mengeksplorasi ini lebih dalam sehingga motifnya itu memang terlihat jelas Dan memang ada di sana kita bisa merangkai bahwa ada hal-hal yang memang direncanakan misalkan dengan pemarkiran mobil saja seperti itu Belakangan kasus penemuan mayat di dalam koper beberapa kali terjadi Dan ini merupakan modus baru dalam dunia kriminalitas Ada beberapa hal yang melatar belakangnya terjadinya hal tersebut Yang pertama itu berkaitan dengan upaya untuk menghilangkan jejak terjadinya suatu tindak pidana Kenapa? Karena dengan si pelaku memasukkan korbannya ke koper itu tadi Sesudah tidak langsung itu sudah mencoba untuk menghilangkan tindakannya Tindakan kejahatannya itu tadi Karena orang-orang kan paling tidak tidak akan menduga Tidak curiga bahwa ternyata di dalam koper itu ada mayat Misalnya begitu Terima kasih 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 Terima kasih